Hai pemupukan di minggu ke-10 ini juga masih menggunakan pupuk NPK dan KCL dengan takaran tiga bagian NPK dan satu bagian KCL Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan kami di channel ini semoga kabar teman-teman dan kita semua hari ini selalu dalam lindungan Allah diberi kesehatan keselamatan rezeki yang barokah dan melimpah dan dipermudah segala urusan dan kegiatannya hari ini kami akan mereview dan sekaligus melakukan perawatan pemupukan tanaman cabai keriting dan tomat kami yang kami tanam di lahan sempit ini yang sudah berumur 10 minggu dan untuk mereview sebelum pemupukan untuk cabai keritingnya disini di minggu yang ke-10 ini Alhamdulillah untuk serangan lalat buah ataupun hama yang lain terkendali dan tingkat kerusakan buah cabai berkurang banyak dan untuk di minggu ke-10 ini sebenarnya sudah ada yang merah tetapi karena yang di minggu ke-8 kemarin banyak serangan lalat buah buah yang pertama kedua banyak yang rusak yang busuk jadi yang merah ini baru beberapa saja terutama yang merah itu berasal dari buah yang pertama dan kedua ini ada beberapa untuk perawatan penyemprotan pesticida kami lakukan dalam seminggu kemarin dua kali untuk mengendalikan lalat buah dan juga kami kami taruh perangkap untuk lalat buahnya kalau untuk penyemprotan fungisida cuma kami lakukan satu kali dalam seminggu dan sekarang mari kita lihat untuk tanaman tomatnya untuk tanaman tomatnya kondisinya masih tetap cukur dan buahnya juga sudah mulai besar-besar seperti ini untuk untuk serangan hama ataupun penyakit masih belum nampak yang signifikan tapi ada beberapa yang dihinggapi lalat buah dan ada yang membusuk tadi sekitar dua atau tiga buah kami buang yang di dalamnya ada seperti larva dari lalat buah untuk tomatnya juga sangat tinggi sekali mungkin sekitar dua meter ini dan yang di tengah yang kami susul dengan sisa benek tomat dan terong juga terlihat mulai berbunga dan berbuah untuk cabe rawitnya yang masih hidup ada beberapa ini yang lain tidak bisa tumbuh dengan bagus terus kerdil-kerdil dan ada yang mati juga pemupukan di minggu ke-10 ini juga masih menggunakan pupuk NPK dan KCL tetap sama dikocor bahwa setiap lubang tanam sekitar 150-200 ml per lubang tanam selamat menikmati 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 selamat menikmati